Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan yang mewajibkan pelajar SD hingga SMP menyerahkan fotokopi sertifikat vaksinasi COVID-19 orang tuanya ke sekolah agar bisa mengikuti belajar tatap muka di sekolah menuai protes masyarakat. Sejumlah warga Palopo berunjuk rasa di kantor DPRD Palopo menolak kebijakan Kadis Pendidikan tersebut, Senin 6 Desember 2021. Pengunjuk rasa dalam aksinya menilai surat edaran yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Palopo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 tentang hak warga negara atas pendidikan, kewajiban warga negara mengikuti pendidikan. Kebijakan yang melarang pelajar SD hingga SMP tidak boleh belajar tatap muka bila belum menyerahkan fotokopi vaksinasi orang tuanya, dinilai sangat merugikan pelajar di Kota Palopo. Nasrum Naba, salah seorang aktivis LSM yang ikut berunjuk rasa, mengatakan akibat kebijakan Kadis Pendidikan tersebut, bahkan anak yang orang tuanya belum divaksin tidak bisa mengikuti belajar tatap muka di sekolah. Bahkan dalam aksinya unjuk rasa tersebut, Nasrum Naba memperlihatkan beberapa murid SD yang ikut demo lantaran tidak diizinkan belajar tatap muka. Semua orang tua siswa layak faksin, karena kemungkinan orang tua itu ada punya penisimalaan. Di lain sisi, ada juga anak-anak yang mungkin cuma numpang sama tante dan kakeknya. Nah, kalau dikatakan dia harus wajib untuk membawa sertifikat faksin orang tua, lalu bagaimana dengan mereka tadi yang tinggal sama pamannya, sama kakeknya, kemudian diayati. Wakil Ketua DPRD Kota Palopo Abdul Salam saat menerima aspirasi pengunjuk rasa mengatakan vaksinasi COVID-19 merupakan program nasional yang harus dituntaskan di seluruh wilayah tanah air, termasuk di Kota Palopo, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sehingga semua elemen masyarakat termasuk para orang tua siswa yang ada di Kota Palopo wajib mengikuti vaksinasi tersebut. Hanya saja Abdul Salam meminta agar surat edaran yang dikeluarkan kadis pendidikan Palopo tersebut supaya lebih disosialisasikan kepada masyarakat luas, agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Jadi, surat edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo, saya kira itu perlu dimaknai dengan cermat bahwa hanya suatu surat edaran. Jadi, sekaian dengan masyarakat atau Kepala Keluarga dari anak-anak kita yang masih berada di SD atau SMP, saya kira juga perlu kiranya dalam hal ini bersama-sama pihak pemerintah, dalam hal ini kecamatan, terurahan, kami juga di DPR, terus kemudian di Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah masing-masing untuk melakukan persosialisasian. Jadi, memang juga program vaksinasi ini adalah salah satu program yang harus dituntaskan secara nasional. Kadis Pendidikan Palopo bersama jejarannya patut menyampaikan maksud dan tujuan surat edaran tersebut agar masyarakat tidak bingung, apalagi menyangkut pendidikan anak-anak. Di hadapan pelunjuk rasa, Abdul Salam mengatakan, tidak boleh ada anak sekolah di kota Palopo tidak belajar hanya karena orang tuanya belum divaksin. Sehingga anggota DPRD dari fraksi Partai Nasdem Palopo ini berjanji akan memanggil berbagai pihak terkait untuk membicarakan terkait solusi kebijakan Kadis Pendidikan Palopo ini. Kadis Pendidikan Kota Palopo, Syahruddin sendiri bersikuku bahwa surat edaran yang dikeluarkannya tidak berarti melarang pelajar di kota Palopo tidak belajar. Di siswa yang belum membawa fotokopi vaksin daripada orang tua, tentunya sesuai dengan edaran kami ya harus tidak melakukan pembelajaran tetap muka, tetapi siswa tetap belajar di rumah lewat pembelajaran daring. Nah, tapi apabila anak-anak ini sudah ada sertifikat vaksin orang tua yang dibawa, ya kita berikan kepada anak-anak untuk tetap belajar. Pelajar yang belum menyerahkan fotokopi sertifikat vaksinasi orang tuanya sementara waktu tidak diperkenankan mengikuti belajar tetap muka di sekolah. Mereka hanya belajar online atau daring. Apalagi saat ini pembelajaran tetap muka di kota Palopo masih terbatas. Syahruddin juga menyebutkan surat edaran yang dikeluarkannya bagi dunia pendidikan tersebut sejalan dengan keputusan Forkominda kota Palopo. Dalam rangka pencapaian target vaksinasi COVID-19 di kota Palopo mencapai 90 persen. Sehingga semua orang tua siswa yang ada di kota Palopo diminta melakukan vaksinasi COVID-19. Haswan Hasanuddin, wartawan Surya TV melaporkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!